Intro Hola, mi amigos Bienvenido a Ryugo Gaming Volveremos para Continuar FM 2022 Valencia Dan episode sebelumnya Saya sekali kita harus kalah Dari Real Madrid di kandang sendiri Dan di episode hari ini Kita akan kembali Menghadapi tim asal Madrid Atletico, juara pedang musim lalu Ini akan cukup berat Pastinya, bermain di Kayaknya di kandangnya Atletico Dan kita tuh Sudah kedatangan itu kan Darwin, belum ya? Udah, belum sih? Belum ya? Oke, oke Ya, udah lah Ya, aku next dulu aja Sambil aku Kita tunggu Dari dengan Darwin Nunes ya Dan kita lihat hasil lain Barcelona imbang dari Levante Sociedad juga imbang Derby Basque imbang ya Terus ya, Real menang Betis juga imbang Atletico juga imbang Dan kita masih berada di peringkat kelima Tapi lawan berat setelah ini Oh, home lagi Home lagi Ternyata-ternyata di sasi nih aku Oke, aku untuk back tengah Aku rencana mau beli back tengah Kawan-teman Aku Calonnya kayaknya Oh iya, sebentar, sorry Bread weight-nya lupa Aku tiba-tiba bisa lupa Sama sekali blank Lupa kalau Ada rencana mau beli bread weight Tapi terlanjur udah beli Itu Siapa namanya? Darwin Nunes Nah Nunes accept Valencia over Aduh Bentar, ada izin kerja dulu Yaudah, tunggu dulu ya Yes Yes, itu dia Oke Yes Darwin Nunes Bergabung Siap Serimpong udah biarin aja lah Biarin aja Oke, siap Dan nih Banyak yang seneng nih Gwedes, Gemelo, Domeneh Rendal Korea Manu Vayu Cukup excited Dengan kehadiran Darwin Nunes Mantap Bentar Aku kayaknya Pengen beli back tengah Dulu ya Beli back tengah Aku tuh masih punya budget berapa ya Coba aku cek dulu ya Aduh, kok 3.28 lagi Bentar Tenggu-tenggu kok 3.28 ya Nanti dulu deh Coba nanti Lihat dulu deh Sebelah aku kepengennya Antara Sven Botman Disasi Atau Eee Nanti coba Lihat lagi ya Tadi ada Lupa aku tapi Nggak Frank Indonesia Nggak ada ya Eee Katanya si Gemelo Suruh dipinjamin Aresu Siapa ini Aresu Murah banget Promising striker Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Aresu Aresu Lumayan Murah banget Tapi lagi-lagi Bermain asal Uruguay Tapi kok aku Nggak yakin Ntar Work permitnya Emang bisa Nah tuh May struggle to get Work permit Biasanya Susah sih Istilahnya Kalau main-main Yang belum ke Eropa Belum terlalu ternama Itu agak susah Biasanya Kevin Babu Devin Babu Belum dulu lah Untuk Kevin Babu Belum dulu ya Ini Centerback Taylor Conor Taylor Wow lumayan juga nih Aku lihat ya Oke Lumayan sih 19 Masih oke ya Menurutku oke nih Cuma nanti dulu Coba cek dulu lainnya ya Kalau bisa lebih bagus Kenapa enggak Wow Manufayu Ditawar oleh Barcelona Emang bagus sih Sebenernya sih Tapi kayak aku belum ya Aku kayaknya belum akan Lepas Manufayu Aku kayaknya masih butuh Tenaga dari Manufayu Jadi kayaknya Aku akan tolak Waduh Bentar Tunggu Waduh Aduh Nggak bisa teman-teman Harus diterima Soalnya Barcelona Tawar sesuai Release fee-nya Barcelona have made An offer 15,5 M Barcelona offer Matches An active Release clause Aduh Yaudah Nggak bisa teman-teman ini Faihu Current contract Contents A buyout clause That means Any bid 15 M And above Must be accepted Release fee-nya 15 juta Untuk Manufayu Dan Wah Harus diterima Teman-teman ini Wah Bentar 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 Ya udah Tuh Nggak bisa Teman-teman Berarti aku harus Beli pemain sayap Tunggu-tunggu Aku harus cari sayap Teman-teman Atau Jules itu ya Tunggu aku lihat dulu ya Jules itu bisa nggak sih Jules itu bisa main Kayaknya bisa sih Bentar Sayap kanan itu aku punya siapa aja sih Jules bisa sih Jules sih Jules bisa main kanan sih Sebetulnya sih Tapi crossing-nya cukup buruk Masalahnya Aku bingungnya crossing-nya cukup buruk ya Untuk Jules ya Perlu nggak sih Coba ya aku cek ya Untuk shortlistku Untuk posisi sayap kanan itu siapa aja sih Wah Barcelona Barcelona Yang agak murah Murah aja deh Soalnya Baca terbatas nih Masalahnya Aduh Siapa ya Aku bingung Tiago Alamada berapa ya Menarik nih Tiago Alamada Lu yang menarik sih Agak mahal juga sih Tiago Alamada Yang agak murah Nggak ada ya Larubia Nggak kurang Kurang Larubia kurang Helder Costa lagi Janelle Bennett masih free Tapi enggak lah Untuk Janelle Bennett ya Coba aku score dulu lah Janelle Bennett Tapi kayaknya enggak sih Untuk Janelle Bennett Percuma kayaknya Eh sorry Helder Costa Gakus sih Sebetulnya sih Aku coba score dulu lah ya Helder Costa Siapa tau bisa kembalikan ya Pulangkan Helder Costa Ke Valencia mungkin Ntar aku cek lagi Eh Agak bingung aku Teman-teman Helanga ini Kayaknya mahal sih Mahal enggak Crossing-nya tapi Masih agak kurang ya Belum di scout ya Scout dulu Scout dulu Terus Padahal aku lumayan excited Sama Manu Faiho Dengan dipasang di posisi baru Aku cukup excited Tapi Harus dijual Masalah Seri Midoku Bagus sih Tapi kayaknya mahal sih Wuh Mahal banget Mahal banget Ini Ezequiel Barco Itu juga lumayan Berapakah Mahal banget Farasvelia Aduh kok mahal-mahhal semua ya Itu Aku coba Satu nama lagi Aku Tertarik dulu ya Ini Consesaw Francisco Consesaw Consesaw Ya Mau enggak Tunggu Mau bergabung enggak Masalahnya Mau ya Ini dia Francisco Consesaw Bagus ini Oh iya Lupa belum di scout Scouting scout dulu lah Oke coba ya Coba Kita lihat dulu Kita next dulu aja Kita dapet 5 Ya Pastinya mau Faiho Pastinya mau Kebar seluruh Peningkatan karir Soalnya Ya Aduh Yaudah lah Mau gimana lagi Eh langga Masih agak mahal sih Dan sekarang kita Berarti punya berapa 28 Amal 15 Berarti berapa 38 43 43 ya 43 Kayaknya kok Bisa jadi kita Batal beli center back Kayaknya Oke Helder Kosta Ini agak murah nih Helder Kosta Oke Oke lah Coba dulu ya Lihat dulu Consesaw mahal Bagus sih Oh tapi ini bisa di loan Apakah mau di loan dulu ya Coba ya Consesaw aku loan dulu aja Coba Coba Aku loan dulu aja Ya oke Gak pake recall lah Gak pake recall ya Ya boleh Kayaknya mau Tinggal konsesaw nya Gimana mungkin aku loan dulu aja lah Untuk hemat Biaya dulu aja ya Francisco Consesaw Aku memang tertarik sih Oke Spanyol Kadri Cadiz 1 2 Oke Over accepted Tinggal konsesaw nya Gimana Semoga Yes Oke Kita sudah dapat pengantinya Francisco Consesaw Pindah Dan Atletico Sementara mereka peringkat 11 Aku lihat Oh iya Kemarin karena ada yang Lihat itu ya Apa namanya Liatin Top score Liga Spanyol Bentar Aku agak lupa ya Top scorenya tuh lihatnya gimana ya Player stats Ini ya Ya Benzema Sementara ya Tapi ini masih awal Soalnya teman-teman ya Masih awal Benzema Ada Bardi Dan kita Belum Nyumbangkan nama Sama sekali Di bawah mungkin Di bawah Enggak Cuma nama ya Siapa ya Kita ya Oh itu tuh Tadi 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 Gwedes Baru Gwedes Baru satu gol Satu gol Semua sih Gwedes Maxi Dan Muhammad Bashiru Oke ya Ya Langsung kita menuju ke Pertandingan Ikonnya Harus aku pasang dulu Karena aku gak mungkin pasang Consesaw ya Di TDA Gak mungkin Dan aku kan pasang Was Menggantikan Musah Terus yaudah Belakangnya gini aja Dan Oke Sudah Sudah ya Betul Oke Terus Cadangannya Cadangannya Bawa Rivero Sains Rendal Korea Musa Kobalin Jangan Berarti jangan Kobalin Aku akan bawa Jules Biasa Menggantikan Oh ini belum ya Tunggu Tunggu Jules Kobalin Musa Bashiru Bashiru kan aku pasang Menggantikan dia Bulubes Udah sih Kayak itu Bulubes Oh ada Darwin Nes Juga ya Berarti gini 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 Kok balik Gak usah Terus aku kan bawa Darwin Nes Aku bawa dulu Darwin Nes Belum akan Langsung Aku Mainkan Oke Dan Shapenya Aku coba Kebalance Aja Oke Langsung Kita menuju ke Darwin Nes Kamu Nol Dapain 21 21 Untuk Darwin Nes Ya Yes Consesaw Masih aku tinggal dulu Karena baru Jatang Ya Dan mereka beli Akanji Gertruida Juga Akanji Beloti Nurata Pulang Ke Atletico Lagi Yaudah Oke Dan formasinya Cukup unik Agak Aneh Juga 532 Wow Tumben-tumbenya Makin 532 Oke Kita mulai menyerang Maxi Masih gagal Masih dibuang Bulanya Maxi Mantap Carlos Soler Membuka Keunggulan Valencia 1-0 Atletico Bagus Awalnya bagus Dan langsung Disamakan oleh Andrea Beloti Satu-satu Langsung Teman-teman Melisarang dari kita Awas Soler Dan free kick Sekarang ya Peluang Wos Yes Mantap Bagus Daniel Wos Free kicknya Luar biasa ya Luar biasa Keren 2-1 Kita berbalik Unggul Kembali Unggul Maksudnya Oke Masih belum Tekanan dari kita lagi Oke Mantap Braise dari Daniel Wos 3-1 Oke Bagus Bagus nih Bapak pertama cukup bagus Sampai menit ke-28 Walaupun sempat Kebukulan tadi Selesai Selesai dan Nice Bagus sekali Dan Lumayan nih Mas Icomen juga Membaik ya Performa Membaik Dan Daniel Wos Bagus Tengahnya bagus semua Luar biasa Ikone Aku juga lumayan suka Bagus nih Mungkin Ikone Semoga bisa Adaptasinya cepat Sehingga Karena kan Sudah gak ada Manufai Sekarang Otomatis ikone Mau gak mau Menjadi andalan Disini ya Oke Yes Bagus lah So ini bagus semua Kecuali gaya Gaya Aku gak tau kenapa ya Sebetulnya bagus ya Kemana kan Ada yang bilang Gaya itu bagus Mungkin salah strategi Aku Ya Aku Setuju Gaya itu bagus Ya kau Gila dari Genia Sudah gak usah Diragukan lagi Pasti Bagus Tapi Gak tau kenapa ya Apakah Aku Jangan mainin Sebagai wingback Main sebagai fullback aja Karena Kalau wingback itu Lebih Lebih sering Menusuk ke depan Lebih Kayak Apa ya Istilahnya itu Dia merangkap Ke sayap Dan winyer Kayak dia lebih sering Maci Lebih Lebih Ofensif lah Bisa dibilang Seperti itu ya Dan Muhammad Bashiru Suga bagus Mainnya Tujuh Oke Lanjut Bapak kedua Semoga tetap bisa Memertahankan Performansi Seperti ini Yan Oblak Oke Masih belum Serangan dari mereka Kali ini Awas Dari Bahaya Tadi Dan masih Goal kick Untungnya Menit ke 61 Belum ada Tambahan Serangan Dari kedua team Menit ke 70 Sementara aku cek Kondisi main dulu Dan serangan dari kita Sekarang Ini dia Muhammad Bashiru Goal kedua Di musim ini Wah ini mantap nih Aku suka dengan Muhammad Bashiru Loh Loh Goal kan Lah kok 6 Malan jadinya Loh Coba Gaya Coba aku ganti ke fullback ya Aku coba ganti ke fullback dulu Gaya Loh Kan Goal lah Kenapa jadi 6 Aku gak nanya Kenapa jadi 6 sekarang Coba coba Tentang Aku akan mengganti Science dulu ya Urge Science Gantiin Diakapi Terus coba deh Mungkin Bashiru Ganti dengan Maxi aja Nunes akan Supaya aku turunkan Ini ya Yes Nunes Kamu kayak target forward sih Pocer Tunggu Tunggu Pocer Aku liat dulu Nunes tuh Speednya Oh iya Bisa dua-duanya sih Kayak lebih ke Complete forward Harusnya sih Karena Dia bagus semuanya Pace-nya gak bagus Darwin Nunes Pace-nya bagus 17 Tapi Dia strength-nya juga bagus Ariel-nya bagus Nah Masalahnya tuh Agresinya bagus Kreativity-nya bagus Nah gini Mungkin untuk Darwin Nunes Akan aku coba-coba dulu ya Aku mungkin Coba ikuti Rekomendasi dulu ke Pocer Nanti Tapi aku lebih sederhana Complete forward kayaknya Untuk Darwin Nunes Ya Ya kan 4-1 kan Lah kok malah jadi 6 Mau Witt Bashiru Saya takut lah Lebih bagus lah Apa malah jadi 6 Langsung goal debut Teman-teman Darwin Nunes Mantap Mantap Dan di luar dugaan Oke Ganti-ganti Ganti-ganti main Bagus nih Kayak Lumayan sukses nih Darwin Nunes Oh ya Beginilah Bagus lah Mungkin tadi belum ya Ngoment Bashiru 8 sekarang Wih bagus semua nih Bagus semua Dan mungkin akan mengganti Satu main Rendal Korea Akan aku Ganti-ganti gaya Oke sudah ya Ya Dan selesai sih sepertinya 5-1 Tidak Diduga-duga teman-teman Laga yang harusnya Aku Expect Bakalan ketat Bakalan susah Bagi Valencia Tapi justru 5-1 Luar biasa Kita mengalahkan Sang suara berdaan Dan Daniel Wos Bagus Mantap Solar Suara berdaan Puji Daniel Wos Ya Kita naik Kita tetap Naik berkat 5 ya Oke Kita berkat 5 dengan nilai 9 Jara-nya cukup ketat Masih dengan Atas-atas Dan Atletico Masih terbenam Dengan 2 kali kekalahan Dari mereka ya 1 kali seri 1 kali menang 2 kali kalah Ya Nice Dan Daniel Wos Puji dong Talk to player Last match Praise Yes Bagus Oke Dan Nunes lumayan ya Aku suka nih Darwin Nunes Oke hasil lain Barasun lah kalah 4-0 Di Realia Arena Terus Villarreal menang tipis Atas GTA V Sevilla menang Besar juga Atas Alaves Bilbao kembali kalah Ini kayaknya Bilbao Kok kandidat degenerasi Kalah terus Dari musim lalu Sudah kelihatan sih Dan Bennett Kayaknya kurang bagus Untuk General Bennett ya Tapi Real Madrid kalah Dari Betis 0-1 Ini seru nih Persaingan cukup Ketat nih Seru nih Nggak sorry No Dia keep percadangkan sekarang Masalahnya Rivero Ale Garcia Siapa nih Lone Siapa nih Ale Garcia Promising Winger Tapi aku sudah terlanjur Masalahnya Terlanjur Pijam Francisco Consesor Tapi boleh lah Coba ini nanti ya Bisa dipertimbangkan nih 19 tahun kayak gini Lumayan bagus nih Lumayan Lumayan nih Boleh nih Murah lagi Boleh lah nanti Atau gini Tunggu Dia berapa sih Gini Gini Aku nggak tahu ya Bakal anda musim ketiga Atau enggak Tapi gini aja deh Kartanya kan bagus Mungkin juga aku beli Coba ya Aku beli Untuk Ale Garcia Aku beli Iya ya Beli Betul Betul Beli Ininya tapi Ininya tapi Immediate Non-back Jadi aku beli Tapi aku pinjamkan lagi Jadi Musim ini nggak akan main Untuk Ale Garcia Jadi Dia akan main Mulai musim depan Jadi aku beli Terus aku pinjamkan lagi Seperti itu ya Berapa ya Ininya Digit aja lah 6 Nah Tunggu banget 6,5 6,5 Aku turun di Nah ini Dikit-dikit lah Ah Mau ya 10 7,7,7,7 Ayo lah 7,7 8,5 7,5 7,5 Ah Udah Yo Iya nggak ya Agak ragu Iya nggak ya Tapi katanya promisi Yang bingung Yaudah Gambling aja lah Soalnya kita juga butuhkan Konsesial Belum juga kan Masanya itu belum Belum yang Resmi masih nyalon Masanya kan Yaudah lah Belum bawa nggak ya Yaudah lah Gak apa-apa lah Murah 7,5 Promisi Investasi lah Istilah investasi Dan Wow Setelah ini Benar di Team of the week Oke Yak Over kontrak Dia gasinya 5 tahun lah 5 tahun Masih muda kok Yes Masih mau Oke Res Kita dapat Belum 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 Dapat ya Ale Garcia Transfer deadline In one week Kita mengerti Leganes Rendal Korea Mau main Hugo Giamman Francisco Conceso Sama Musa Sama ini Soler Mau main semua Rotasi lah Rotasi ya Rotasi aja Oke Juga lagi Leganes Dan Ale Garcia Selamat bergabung Tapi kamu kembali Ke Leganes Las Palmas Setahun Kembali ke Las Palmas Setahun ya Aduh Lagi bagus-bagusnya Mohamed Bashiru Lagi bagus-bagusnya Malah Seberat Tiga minggu Wah Coba deh Gini deh Ya Oke ya Aku coba pasang Darwin Nunes Sama Maxi Gumis Aku duetkan Oke lah Nah UCL nih Aduh Grupnya kenapa Kayak gini Aduh Wah Grupnya Meraka Tau Grupnya Tottenham Bayon Dan Shakhtar Donets Wah Parah Asli parah Sih Conceso Diundang Banyak yang dipanggil Mas ya Ada Daniel Woz Ikone Guedes Francisco Conceso Daniel Woz Wah UCLnya parah Aku gak tau ya Optimis aja Tapi ya Di satu sisi optimis Di satu sisi realistis Keberuntungan Tidak berpihak Kepada Valencia Dan Conceso Aku bawa dulu aja Untuk Francisco Conceso Terus Musah Akan aku Turunkan dulu Mungkin Soler gak usah Gantikan dengan Ini ya Musah Membuas dulu Terus Di belakang Coba Si Hugo Giamman Aku turunkan Di Akabi Dulu Sebentar ya Oke Sudah Itu dulu aja Dan ini Coba kamu Fullback lah Main fullback aja Coba Yuk Langsung Kita menuju ke Sebentar Ini aku Coba ganti ke Control Oke Langsung kita menuju ke Pertandingan Dan Fasis Conceso Kamu nomor 23 Oke Ya Oke Sayang ya Loh kita kok main kandang terus ya Maksudnya sayang itu Muhammad Bashiru Kenapa harus segera Dia main muda lagi Bagus-bagusnya Semoga nanti bisa Selepas dari segera Bisa Segera pulih Tunggu Si Dari Indonesia Aku main Wah ini gak bener Salahan tadi ya Salah dari belakang Nuna Spouter Oke Dan coba Aku siapnya Naid Balance aja deh Kayaknya kok Lebih Enak balance ya Kayak kemarin main Menghap Atlantico Lebih bagus Ayo lah Main bagus lah Ayo Ayo Tembali diserang Tau temen Guys Guys Ayo lah Tembali diserang Oke Mulai menyerang nih Piki nih Masih gagal dari Daniel Mwos Sayang sekali Dan pelanggaran Masih belum Dan Oke Salahan Oke Nice Guedes Shooting cukup jauh dari Goncalo Guedes berhasil menyamakan kedudukan Di menit ke 46 Ya selesai babak pertama Dan tadi setelah goal yang Nah Gaya Ya kan Jelek lagi kan Gaya Mungkin gini menurutku ya Mungkin ya Aku asumsiku ya Jadi Kayaknya bukan salah strategi Mungkin Mungkin kayak Gaya itu sudah Pengen pindah Misalnya kalian lihat nih Dia ada biru-birunya kan Dia kayak sudah gak fokus Menurutku Dia sudah gak fokus disini Gak bisa ngeliat Gak bisa ngeliat Jadi dia itu pengen pindah Zah dari musim lalu Jadi kayak dia fokusnya sudah Terbagi Jadi kayak sudah Menurutku faktor itu mungkin Kalau memang kayak gitu Mungkin yaudah lah Aku akan masukkan ke transfer list Atau bahkan mungkin aku tawarkan ke klub lain Dan Yaudah mungkin Aku mencoba untuk Adaptasi Tanpa Gaya Karena KM itu itu Bukan masalah Strategi sih Gaya bagus Secara Secara kualitasnya bagus Cuma dia sudah gak fokus Lagi-lagi John Bautista Lagi-lagi John Bautista Ayo 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 Bentar Ayo Cek dulu Ya Kenunes Masih Belum Waduh Giamon Juga kayak gini Sain Sain Turun Menang Lawan Atletico Malah sekarang Kalah Gaya Pilih Ganes Ayo 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 Bagus Maxi Saya sekali Masih Cepis Dari Maxi Gumes Ayo Ayo Sudah Selesai Ayolah Wui Karena aku takut Kalau mengganti ke attack Coba ya Bisa gak sih Aku ganti ke overload Coba ya Yaudah Gambling aja Dan Aduh Maxi Gumes Coba gini Ini kamu Aku jadikan sebagai Complete Forward Terus aku kan mainkan Di Gulupes Menggantikan Maxi Gumes Dan kamu di Gulupes Sebagai Poacher Ya Oke Udah Overload Biasanya Malah gak ada Serangan Malah Full Overload Biasanya Nah Iya kan Ayo Ayo Aduh Masih gagal Saya sekali Ah Ini mulai Tam Westing Mereka Mulai Tam Westing Ah Gak bisa Kayaknya Gak bisa Sebel Kayak gini Menurutku Kali ini Kesalahan dari Pemain-pemain kita Sendiri Tadi dua kali Ini lainnya jelek Semua Terutama Gual pertama Kayaknya Gaya Udah deh Kayak aku sudah habis Saberan aku sama Gaya Jelek banget mainnya Dia sudah gak fokus Langsung aja Aku kan langsung Ah Kamu sih Apa Learn from mistake Dari kemarin Gak omongnya gitu Udah Aku kan Cukup Gaya Aku sudah Habis Kesabaranku sama kamu Last match Criticize Udah gak perlu Kamu Akan aku Transfer status Transfer list Udah Ya Dan aku mulai Mencoba Kehidupan Tanpa Gaya Sayang soalnya Itu harusnya lah Gaya bisa kita menangkan Malah kita kalah Dari Leganes Sayang banget Kita sudah bisa menang Atletiku Malah kalah Dari Leganes Sayang banget harusnya Dan Gaya parah Empat tuh masalahnya Cukup lah Oke lah Oke lumayan nih Vogel Summer Dan gini Vogel Summer Aku akan Trainingnya dia ya Trainingnya dia Akan aku ganti ya Untuk Vogel Summer Vogel Summer Ntar mana Vogel Summer Oke kamu Trainingnya Belum ya Light dulu aja Light dulu aja Untuk Vogel Summer ya Oke Oke Ya Supaya pemulai LF4 Dan Poku Wih Poku kok Bagus banget nih Star Player Ernest Poku Berapa Lumayan Gak terlalu mahal juga sih Yaudah lah Coba nanti Lihat dulu ya Oke Wals Siapa lagi nih Midfielder Vasco Wolf 11 tahun Oke nantilah Nanti ya Boleh-boleh tuh Oke Acornero Savona Nantilah Bialek Ya nanti dulu ya Rodriguez Siapa nih Kita tarik pindah ke kita Oh ini Ya emang lumayan Sini sih Tapi udah beli-beli Muneh soalnya Kehitan Murah banget sih Nanti dulu lah Keeper sih ya Dan Ih sudah selesai Transfernya Bentar aku cek dulu ya Kita tuh masih butuh siapa ya Butuh Back Kiri sih Harusnya sih Bentar Gaya itu Aduh kamu kayak kok harus Main setengah musim lagi Nih kayaknya Nih Gak ada yang tertarik ya Sama Gaya ya Loh kok feels He has been treated Unfairly Orang kamu aja ya Gak Gak sedang gak fokus gitu Interestnya Porto Sporting Lisbon Bentar Sporting Lisbon Kamu ada Back kiri bagus gak Eh Duardu Quaresma Tapi gak sebanding Gak sama Gaya Selas lah Ruben Vinagri Gak sebanding sama Gaya Iya sebanding sih Ruben Vinagri Wah tapi gak sebanding juga sih Kurang sih Muntuku sih ya Aku lah bisa dengkan Lucanet sih Coba 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 Porto 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 itu Wendel Gak 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 Sarafia Aduh Gingung Aku bingung Eh aku bingung Gini 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 Coba ya Aku kan tawar aja deh Karena ini sehari terakhir Ke Back kiri Itu aku coba tawar Lucanet Plus Gaya Mana orangnya Loh kenapa gak ada Loh kenapa gak ada Atau Jusko Guardiol Itu juga cukup menarik nih Back kiri Aku lumayan tertarik Kalau menukar Gaya dengan Guardiol ya Anghelino Wah tapi ya Gak tau juga sih Anghelino Coba ya Mau gak Tapi ya Untung di mereka sih Kalau XMT Harga Loh Gak bisa Kenapa gak bisa ya Kenapa gak bisa ya Lucanets Coba Nets Ya Aku tertarik sama Nets ya Loh Kenapa gak ada Loh Loh Dia posisi apa sih Loh Tunggu Tunggu Kok gak ada Loh Kenapa gak ada ya Sebentar Aku cari di Kenapa gak ada Gelabak Kemarin gelabak Gelabak Gak ada ya Gelabak Mana kamu Gelabak Gelabak Loh Degradasi Oh gak 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 juga Oh Miguel Marino ya Guedes Oke lah ya gaya gak ada yang nawar masih suka sih please ya Oke 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 gayanya gak ada yang nawar gaya Maxi Gwes gagal pindah ya tapi aku mulai cobalah menurutku ya coba akan aku eh ayo kontrak gimana ya kasih gak ya dia mulai membaik sih setulnya sih jelah coba ya eh gajinya mahal banget naiknya tinggi banget sangat tinggi-tinggi lah kenapa tinggi banget eh kamu kan 58 80 lah oke ya udah ya Yes dah tuh Alarkon Hai tapi gak terlalu tertarik hanya sedikit tertariknya ya Iya Oke Teoposu siapa nih Teoposu wuhuh enggak enggak nanti dulu nanti dulu Hai gesternya kan berpetis minggu lagi teman-teman lagi sedang internasional Hai Gemilus dah lumayan dan masih Gumes akhirnya dan kamu masih mau pindah nggak coba nih saya perpanjang kontra masih ya oke sudah enggak terlalu ya udah enggak terlalu dan syutingnya bagus 20 50 syutingnya gila sih masih Gumes tapi kenapa kok kayak gitu enggak yang terlalu bagus gitu Hai ah John Jules sama Vogelsamer ya udahlah dia kayak lebih cenderung striker ya untuk John untuk Jules ya bahasanya Jules aja ya Hai Oke Hai next dulu Hai Oke lumayan nih Muhammad Bashiru juga light train akan aku ubah juga ya untuk trainingnya untuk Muhammad Bashiru eh Hai mana ya ini dia ke light aja yes Hai Higuain free Hai emang masih bagus Higuain Hai bro kayak gimana sih Hai ya masih lumayan sih Goncalo Higuain tapi sudah tua banget free sih tapi sih enggak lah setelah terlalu tuang siapnya dari nunas juga kok dan oh Guaita nih dulu keeper kita nih Vicente Guaita ya tapi nanti ajalah Hai hafzatrautu wafi Martinez Hai oke Burlamakui siapa ini Burlamakui uh lumayan nih Hai Peru ya mana salah Peru lumayan nih ah ya lumayan ada passingnya lumayan lah ya tapi untuk skill-skill lainnya masih kurang Hai dan kita mengambil betis di kandang betis Soler was Paulus dan oke Vogel summer Emang saya bisa main Vogel summer Hah seriusan tunggu aku cek dulu medical center Hai masih gak bisa kan lu masih tiga minggu kok Vogel summer sudah mau main gimana sih enggak masih tiga minggu makanya kayaknya belum deh Vogel summer masih tiga minggu Oke dan hari ini kita mengambil betis peringkat lima kita betis peringkat sembilan terus ada lainnya Atletico Villarreal cukup seru ini dan Legales gak lebih Real Madrid Oke kita atur formasi itu dan gaya aku cadangkan dulu aja dan masih gomanya sudah anu ya sudah kayaknya sudah oke dan mah Domeneh kenapa lagi nih Domeneh enggak suka kenapa Domeneh would like the first team squad strength ya makanya jangan kalah jadi takut kalau kalah Warwick Betis akan mengganggu potensi untuk lelos ke Eropa ya masih masih jauh juga sih masih lama oke gaya ganti dulu aja aku akan pasang ini aja siapa namanya Vasquez or Tonelato ya aset Tonelato juga sih setunya kayaknya lebih ke Vasquez aja deh aku sempat ke Jesus Vasquez ya menggantikan gaya enggak usah bawa deh oke sudah terus Diakapi kembali turun menggantikan Diamon terus Carlos Soler Soler ya Soler menggantikan Musah Wos oke Nunes Maxi ya udahlah itu dulu aja oke langsung kita menuju ke sebentar ini ya balance aja langsung kita menuju ke Benitovia Marin dan mereka banyak sederhana juga ya Jerman Pesela Burha Iglesia juga oke masih gagal trikit penyata ya Ukone Umpan masih belum Soler Uff saya sekali gagal tadi Uff dari Guedas dari shooting keras masih gagal oh hati-hati oke corner sekarang untuk mereka Rau Garcia Rau Garcia Bilbao ya oke disamakan oleh Guedas satu-satu nice dan Exposito menempatkan kartu ini oke satu-satu teman-teman lumayan lumayan Guedas bagus dari di tengah bagus semua Jesus Vazquez belum Pikini belum di depan juga belum semua Darwin Nunes dan Maxi Gomez masih belum oke lanjut babak kedua awas hati-hati hati-hati oke bagus-bagus dikini cross dan penalti teman-teman Maxi Gomez akan eksekusi ayo Maxi yes 2-1 kita berbalik unggul sekarang atas Betis nice oke cool kick yuk main bagus ya main bagus ya bentar masih diserang kita awas hati-hati free kick dari luas kartu kuning hati-hati hati-hati jangan kembali merah oke bagus domennya nice kembali free kick untuk Betis nanti aku cek dulu ya cek kondisi para main dulu dan Darwin Nunes masih cukup buruk fast case juga Nunes coba aku kanti dulu dengan Diego Lopez untuk Darwin Nunes sentaranya 1-1 dulu aja Maxi Gomez lumayan nih dan corner sekarang untuk Betis oke nice jaga-jaga hati-hati awas offside sepertinya offside aku cek-cek cek lagi cek lagi oke Diego oke Maxi Gomez kesalahan kesalahan fatal dari dari back mereka nanti cek kondisi pemain oke Jesus Vazquez lumayan saya tujuh sekarang Wos akan aku ganti aja untuk jaga-jaga aja ya Musah masuk menggantikan Daniel Wos dan coba Francisco Cochiso akan aku turunkan menggantikan Iconi oke sudah semua lumayan unggul selisih dua gol tersisa tujuh menit enam menit buang-buang buang-buang bahaya sangat berbahaya tadi Rosilon 4 menit judi time itu itu masih gagal sayang sekali Musah game masih serangan dari kita Consesaw dan free kick free kick Consesaw umpan masih gagal terlalu tajam tadi ya dan kita menang lumayan ya setelah kita menang mengrepit tim-tim besar dua kali ya Atletico dan Betis tapi tadi itu sayang kalah-kalah dari Leganes nice bagus dan Maxi Gomez nih aku puji lah jelas dan hasil lain dan hasil lain Sociedad menang juga kembali menang Sevilla kalah dari Celta Vigo 5-3 Bilbao akhirnya menang terus yang lainnya belum pada main ya oke aku lihat dulu untuk kelasmen sementara kita berada di peringkat keempat oke dengan poin sama dengan Real Madrid tapi mereka masih unggul satu game atas kita oke lanjut dulu yes oke dan aku mungkin main sekali aku sempat lihat ya sekali atau dua kali lagi mungkin dan Villarreal kalah Real Madrid menang next ke UCL teman-teman Shakhtar Dunets jadi dia menghadapi Shakhtar dan yaudah gak apa gak akan main semua kayaknya semuanya gak akan main itu nanti oh iya Maxi Maxi dibuji dulu latest match price oke bagus next dulu Gatcher siapa ini aku cek dulu ya folder kit wow wow ini lumayan nih lumayan nih Linus Gatcher average settingnya 7 lagi center back aku memang mencari center back sih wih lumayan nih 18 tahun boleh lah kan nih Gatcher ya oke Ziller Bertrand enggak Barrios oke kakak malen juga tapi nanti aja lah Tela oke dan ini peluang maksudnya itu harus dimanfaatkan menghadapi Shakhtar karena setahun ini lawannya cukup berat semua Juve menang Dortmund menang City menang Pintas Milan wih ini juga tapi kadang-kadang mungkin lebih mending gini deh karena kadang-kadang itu kalau tergabung di group B itu sangat-sangat meraka bener-bener meraka banget City Real Madrid AC Milan wow Chelsea imbang dengan Sociedad Porto menang PSG menang besar Leipzig kalah dari Anwab dan next Betis next dulu aja oke kaktik Vaskat coba ganti dengan Rendal Korea di kiri terus di Akapi aku ganti dengan aku coba pasang Buku Giamon lagi enggak enggak kapok sih pasang lagi Buku Giamon menggantikan dia Kabi oke Wos Soler Wos kali ini aku ganti dengan Uros Rasits Daniel Wos oke Ikone Guedes Maxi Nunes mungkin coba Nunes aku ganti dulu dengan Diego Lopez untuk Nunes ya ya sebentar lagi oke langsung kita menuju ke Laga ya semoga saya menang ya saya saya gagal dari Rendal Korea oke teruai 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 oke gagal dari dari Gueda sayang sekali Ikone masih belum 24 Derasits di Kulupes sayang sekali masih gagal dan Guedes masih sangat jauh-jauh melebar dari syuting dari Gonzalo Guedes selamat mereka bahaya dan Maxi sedikit Marcos Antonium mendapatkan kartu kuning di akhir babak pertama dan selesai belum ada goal sampai jauh ini ya ya selesai babak pertama kita main kandang padahal Maxi Gomes kembali tampil lumayan domennya bagus Pikini lumayan Giamon lumayan dan Paulista kali ini Rendal Korea hati-hati sejak kartu kuning Wedes lumayan oke next dulu nanti bersiap bisa Jules mungkin bisa jadi mungkin aku coba kasih kesempatan sebagai main sebagai pocer untuk Jules Pikini pelanggaran pelanggaran dari Pikini tapi belum ada kartu masih peringatan aja offside offside ya traur tadi domen oh belum kelima pulima belum ada gol sampai domen corner Carlos Soler Soler yes Hugo Giamon berhasil menjebol kebang Shakhtar Dunez oke ah sayang sekali ya aku kira tadi bisa dipotong bolanya dan Pikini kayaknya kartu kuning ya kartu kuning untuk Pikini serang balik aduh gagal aku coba cek kondisi main dulu aja mungkin cek Jules akan lah pas aku mau mengganti Diego lupas ini kalau kita mulai agak dihantam badan sederhana juga 3 striker sederhana semua lho dan Jules yuk main ganti Diego lupas lainnya oke uh Giamon bagus Rasitz juga sedangkan kartu kuning ganti dengan Musah ya ya itu aja dan ini mungkin satu backside siapa kena ganti ya karena saya kena akar kuning semua kan bikini juga ya aduh sayang sekali disamakan oleh Junior Morais satu-satu ayo ayo kesalahan di keeper kali ini kesalahan keeper kadang-kadang kita sering melakukan kesalahan sendiri terang gol tadi gol pertamanya oke lah tapi gol keduanya salah dari ini harus aku ngano si nilai jelek enggak kok jelek semua jadinya pikini moral turun parah tapi kesalahan dari domen nya dan untuk ini kita agak terancam di 3 champions karena itu tadi dari gol 3 minggu lagi itu laga-laga yang harusnya bisa kita menangkan harusnya wajib kita menangkan soalnya setelah ini menghadapinya Spur sama Bayon masalahnya gitu dan aku kan main sekali lagi deh benar-benar Pekadis sayang sekali aduh gagal oke darinya nanti dulu deh oke dan pakai siapa ini striker aduh Bashiru sudah tapi belum bisa yang langsung bermain jadi aku kan pasang darun di depan terus tapi Bashiru aku bawa Bashiru aku bawa mengenai Diego Lopez terus di tengah aku akan pasang Daniel Woz lagi mengenai Rasitz terus nah ini mungkin aku akan pasang Jesus Vasquez lagi di kiri sementara itu dulu aku belum akan menurunkan gaya dulu oke kayak sudah ini dulu aja aku tidak akan mengganti beberapa maksudnya tidak tuncul sebinim tim lah setelah seperti gue ada sih agak capek ya dan Rasis mungkin aku bawa aja atau Kobalin Kobalin yang aku bawa ya menggantikan Musa yaudahlah gitu juga aja langsung kita menuju ke lagga mengenai Kadis di kandang Kadis oke awas pelanggaran menes oke masih belum dan ini akan menjadi lagga terakhir di episode hari ini menes para pemain itu gimana ya mainnya itu kadang-kadang gol-gol yang terjadi itu justru kesalahan-kesalahan sendiri dari mereka gitu kesalahan-kesalahan sendiri yang tidak perlu harusnya wah wah parah teman-teman wah gimana sih lah kayak gini loh bikini lagi bikini aku ganti deh bikini udah dua kali kan bikini oke coba nunes aku akan mainkan sebagai komplit forward untuk nunes terus siapnya aku coba akan main attacking karena saat itu tinggal kosong kesalahan tadi dari Jesus Vasquez ayo ayo yes ikune gol pertama ya di musim ini dari Jonathan ikune 21 oke nice saya sayang sekali gagal hampir tadi korea aduh masih gagal ayolah ayolah mumpung masih ada waktu banyak berjuang berjuang aduh korea aduh masih gagal dan corner sekarang ayo solar aku cek kondisi main juga yes 2-2 akhirnya cek sebentar cek sebentar yang masih main buruk siapa nunes masih jelek ya mungkin butuh adaptasi kali ya untuk darwin nunes ya oke biarin dulu aja biarin dulu aja mungkin aku bisa menurunkan Vasily mungkin sudah turun ini deh oh tapi sudah 7 oke lah solar yang masih 6 malahan aku coba turunan kobalin gantikan Carlos solar siap itu dulu aja ayo dong menang dong kesalahan lagi dari nunes kali ini kesalahan dari nunes terebut terus dishooting langsung gol wah kalah lagi kalah lagi ya selesai ah kalah lagi kalah gak perlu sih masalahnya tuh gini ini ya ada gol bunuh diri dari daniel was pertama terus dari darwin nunes kali ini bolanya kerebut tadi entah aku kayaknya coba main sekali lagi aku penasaran ya kenapa kau kalah terus ya coba main sekali lagi main sekali lagi apa nih valensia have had a terrible star we will turn this around optimis lah optimis oke pemain kita tepat respect coba-coba aku kan main cepet aja kita akan main lagi tuh aku penasaran sih masa gak aduh tau launya spurs malah launya kenapa spurs yaudahlah gak apelah coba aja lah bikini mulai bikini bikini gak usah main bikini gak usah main coba aku kan balik mainkan gaya saya sekali malah kalah terus ya dan kalahnya tuh kalah-kalah gak perlu gitu dadah-dadahnya tuh padahal kita berhasil menang lawan main-main kayak ya kayak bikinis atletik malah kalah gak perlu gak perlu legahnya sekalah kadis kalah ayo dong ayo dong hari ini ya oke langsung main dulu main dulu gaya gaya main gaya gaya menggantikan fast cash terus ini kredakurya main menggantikan bikini terus bikini aku cadangan dulu aja volkir menggantikan bikini terus pune wash solar buku giamun aku tarik diangkabi nunez maxi yaudah sementara itu dulu aja oke shape-nya balance ya oke dan definisi sederhana langsung langsung kita masuk lagah kita merah ya wah saya lihat ini lumayan sulit nih spurs di markas mereka kita diserang terus apakah aku harus defensif ya apakah aku harus main defensif ya tunggu 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 apakah aku harus main defensif ya ayo yoyok yoyok yang bener yang bener saya sekali tadi bagus saya peluang awalnya itu bagus tapi gak tau kenapa ini semakin kesini malah semakin buruk semakin buruk oke masih belum masih belum halftime oke lah basiru masuk basiru masuk ayo basiru aku masih main defensif dulu oke corner ayo soler ayo soler optimis optimis bisa eh saya sekali masih gagal lagi jadi rindu sosok vogel summer oke masih belum masih belum saya terkondisi dulu terkondisi bermain eh gaya masih bermain buruk ikuni aku gantikan dengan konsesor dulu untuk ikuni masih main buruk ayo ayo eh masih gagal ya ampun ayo berjuang berjuang terus gempur terus yah saya judi time yah kalah lagi dan erikin seter yah yaudahlah temen aduh gak tau nih ada apa dengan valencia kenapa malah kalah terus dan darlinya jendek mainnya kalah terus di posisi judul kunci masalah poor attacking display makanya itu mungkin butuh sosok vogel summer lagi udah sembuh belum sih dia vogel summer aduh solar sederah lagi lah maxi gomen sederah lah sederah semua ah gak tau lah pusing sederah semua vogel summer belum selesai diantam badan sederah was sederah parah sih temen dan next bilibau yaudah lah oke temen temen segitu belajar aja ah gak tau nih semoga bisa di ini lagi trend negatif nih bagi valencia semoga bisa segera bangkit kalau gak terancap dipecat lagi yaudah lah kita ketemu lagi besok temen temen jangan lupa lupa tokan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke temen temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye bye